Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabiya al-mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi wa qtafa Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita Kehadirat Allah SWT Yang mana telah melimpahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan Yang salah satunya adalah nikmat sehat Sehingga kita bisa menikmati suasana bulan Ramadan Yang indah seperti sekarang ini Yang kedua kalinya Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad SAW Yang mana kita nantikan syafaat beliau di umul akhir nanti Terakhir kalinya disini Saya akan menyampaikan tausiyah Yang berkaitan dengan Ramadan Tapi berkaitan juga dengan keluarga Yakni Ramadan bersama keluarga Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di penjuru dunia Di dalam bulan Ramadan Kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa Selain itu juga kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya Karena Allah SWT berjanji akan melipat gandakan pahala kepada mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan baik di bulan Ramadan Allah SWT memerintahkan seluruh hambanya untuk melaksanakan puasa Ramadan Hal ini tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Tidak jauh dari ayat itu Allah SWT membahas tentang hubungan kita antara sesama anggota keluarga Khususnya di bulan Ramadan Ini di surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi Uhillalakum laylatassiyamin rafasu ilanisaikum Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun Alimullahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Fataba'alaykum wa'afa'ankum Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kita untuk tetap memperhatikan kewajiban dan hak kita kepada sesama muslim Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Allah SWT memerintahkan kita untuk memperhatikan atau memenuhi hak dan kewajiban kita sesama muslim Terlebih lagi kepada sesama anggota keluarga dan juga pasangan Bahwasannya hubungan fisik antar pasangan yang sah di dalam syariat Islam itu bukan hanya semata-mata untuk Bukan hanya semata-mata untuk meluapkan hawa nafsu semata Namun Ada keberkahan di dalamnya dan juga ada ketenangan di dalamnya Terkait ayat tersebut Allah SWT menyampaikan Dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya sahur dan berbuka bersama-bersama keluarga Itu adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah SWT Kenapa? Ada sebuah hadis yang direwetkan oleh Imam Abu Daud Sesungguhnya Para sahabat Rasulullah SAW pernah mengadu Ya Rasulullah kita sudah makan tetapi kita tidak merasa kenyang Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat Mungkin kalian makan sendiri-sendiri Kemudian para sahabat menjawab Betul ya Rasulullah Kemudian Rasulullah SAW bersabda Makanlah bersama dan sebutlah nama Allah sebelumnya Dari hadis di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya Allah SWT mencintai orang-orang yang makan bersama-sama Allah memberkahi makanan yang ada di dalamnya Sehingga kita yang berada di sana Kita yang melakukan makan secara bersama-sama Baik makan sahur maupun berbuka Itu akan merasakan keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT Maka sangat sayang sekali apabila di bulan Ramadan nanti Kita sebagai umat muslim Yang diberikan banyak sekali kesempatan Untuk bisa menyambung tali silaturahmi Bisa mempererat ukuah kekeluargaan kita Namun kita malah asik sendiri dengan gadget kita Atau asik sendiri dengan pekerjaan-pekerjaan lain Yang dikiranya tidak terlalu penting dalam kehidupan kita Mungkin cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton